Oh my God, ini barusan dipasang push notification sama Adam. Oke, aku mau share Skype nih beneran. Ya, oke. Mana kamunya? Ini udah masuk YouTube loh, kamunya mana? Oke, selamat sampai. Yay! Oke deh, jadi kita udah bisa nih, ya. Udah tolong ya. Oke. Udah tolong ya. Aku minta tolong dulu sama yang lain. Jadi ini Sobat PPI, ada Sobat Share Apul dan Sobat Share Niken. Yay! Halo semuanya, kita siaran nanti. Jadi ini Sobat PPI, ada Sobat Share Apul dan Sobat Share Niken. Yay! Halo semuanya, kita siaran nanti. Oke deh. Ada Sobat Share Niken. Yay! Eh, suaranya yang masuk di aku nih. Ini kenapa nih, bro? Mbak Irwin. Karena kamu... Oke deh. Tidak, aku juga masuk, soalnya aku juga bingung. Oh, apa? Karena kamu... Hide kali. Tidak, aku juga masuk, soalnya aku juga bingung. Oh, karena YouTube. Aku hidup. Coba, cek. Iya. Iya, iya. Udah enggak ya. Alhamdulillah. Jadi Sobat PPI, hari ini Sobat Share Apul dan juga Sobat Share Niken mau bakalan interview barengan dengan Tasha Kamila. Tapi kita masih nunggu nih, Tasha Kamilanya mungkin lagi... Apa ya? Sudah beraktifitas. Sudah beraktifitas mungkin. Jadi kita mungkin bakalan cek-ceknya nanti. Yang pengen... Tunggu dengan sabar ya. Kita tunggu dengan sabar. Oke deh. Nah, Sobat Share Niken kita bakal ngomongin apa aja nanti. Mungkin bisa di-share-share sama teman-teman ya kali ya. Kita mau naik dulu kali ya. Ini. Yuk. Boleh, sebentar. Kita ngobrolin soal kebijakan yuk abis ini yuk. Boleh, boleh. Kebijakan baru yang mungkin ke teman-teman yang masih skip kemarin gitu kan. Ah, boleh tuh. Yuk. Kita naik ya, Sobat Share Niken. Sobat PPI. Oke. Semoga nggak. Bentar. Oke. Masih balik lagi dengan Sobat Siar April dan juga Sobat Siar Niken. Di Radio PP Dunia, Suara Anak Bangsa, Satu Cinta, Satu Indonesia. Dan kita udah punya nih link Youtubenya. Jadi link Youtubenya mau mampir dulu di link Youtubenya Sobat Siar April biar agak terkenal kali ya. Kita pake link Youtube kayak ini. Jadi, iya sekalian-sekalian. Padahal nggak ada blognya sama sekali. Tapi buat Sobat PPI yang kepo, bisa banget lihat di link Youtubenya kita. Di sana itu ada link Youtube yang barusan Sobat Siar April kirim ke Radio PP Dunia Chat. di yang pastinya barengan dengan kita berdua di acaranya. Acaranya apa ya? LPDP. Yay. Season 4. Dan ini adalah salah satu, bukan puncaknya sih ya mungkin yang nikahnya. Tapi kayak hampir menuju puncak. Wih, kayak lagunya itu loh, yang akan demi itu ya. Menuju puncak gitu ya. Aduh, nanti kita sih ngelong aja deh sama Tasya. Nanti kalau misalnya Tasya-nya udah gabung sama kita. Tapi anyway, kan kalau misalnya ngomongin, tadi kan kita udah sempat flashback ya tentang beberapa hal dari yang Tasya Kamila. Eh, tentang tadi kita cuma bisa kasih clue doang sih. Tapi kita akhirnya kebuka nih, ternyata kita bakal ngobrol sama Tasya Kamila, salah satu award di LPDP yang sekarang sedang menempuh masternya di Columbia University. But anyway, kita pengen sebelum nanti mampir sama Tasya-nya langsung, kita pengen kepo dulu dong, Ken. Kita pengen tahu, kemarin tuh kalau nggak salah ada beberapa kebijakan baru. Yang mungkin Sobat PPI baru gabung nih. Mungkin pengen tahu. Gimana, Ken? Oke, jadi buat Sobat PPI yang barangkali, apa namanya ya, belum, ya tadi ya, belum pernah dengerin siaran-siaran kita yang dari edisi 1 sampai 3. Sobat ini kan, dan Sobat Siar April pengen ngeshare beberapa PDP. Jadi, Sobat PPI, kemarin waktu kita siaran teman-siaran LPDP edisi pertama, yang mana bilang-samanya adalah Ibu Rumpini ya, yang merupakan beliau adalah salah satu dari jajaran direksi LPDP. Dan yang disampaikan oleh beliau ini salah satu hal yang baru, yang mungkin juga belum muncul di website mungkin ya. Jadi ada tahapan tambahan Sobat PPI di seleksi LPDP kali ini, gitu ya. Nah, jadi nggak hanya dari, yang berubah, nggak hanya dari segi jumlah seleksinya ya, kalau di sini kan, tahun ada 4 kali Sobat Siar April ya. Bener. Nah, kali ini, untuk tahun ini, cuma satu kali untuk dalam negeri dan satu kali untuk luar negeri, kayak gitu. So, kalau yang dalam negeri kayaknya udah tutup, dan yang masih dibuka sampai sekarang kayaknya untuk seleksi yang luar negeri. Iya, bener. So, get prepared, get ready buat teman-teman Sobat PPI yang pengen daftar LPDP, karena cuma sekali aja nih dalam satu tahun ini. Ini udah kayak, udah ketok palu pasti sama di Bali, gitu ya. Bener, bener. Karena biasanya, kalau nggak salah juga, kalau yang perbedaannya adalah, biasanya tuh DN sama LN atau dalam negeri sama luar negeri itu digabung, kan ya. Tapi kali ini, itu bener-bener dipisah nih Sobat PPI, dan requirements-nya pun juga berpisah. Jadi Sobat PPI, lihat tuh, beberapa requirements yang berbeda dari beberapa tahun yang lalu. Kalau misalkan mungkin Sobat PPI biasanya, yaudah deh, tanya awardian tahun lalu aja, apa-apa aja gitu syaratnya, dan lain sebagainya. Ternyata sekarang udah beda. Nah, itu bisa cek di website-nya kali ya. Di website-nya dimana sih, kan? Di lpdp.co.go.id. Bener banget. Untung bener ya, kalau nggak, besok LA-nya dipotong. Gitu. Gimana, gimana? Bahwa ada tahapan flexing yang berbeda, kalau kemarin kan paling leaderless group discussion, terus interview, terus stay on the spot. Nah, untuk yang tahun ini bakal ada tahapan yang berbeda, yaitu psikotest secara online. Jadi, kayak gimana. Kita juga belum tahu Sobat PPI, but yang pasti dari burung ini, kemarin saya disampaikan bahwa ketika calon awardee sudah masuk ke, apa ya, sudah di shortlist untuk masuk ke tahap interview, nanti otomatis dia bakal dikirimin email yang berisi link untuk psikotestnya itu. So, semakin tahun emang semakin susah gitu ya untuk masuk LPDP, so make sure teman-teman Sobat PPI yang pengen daftar LPDP dipersiapkan lebih matang lagi, karena makin-makin jenjang kesulitannya makin nambah gitu. Makin seleksinya makin ketat ya. Jadi, buat Sobat PPI ini yang pengen ikutan LPDP, dan juga ada beberapa fakta bahwa ada beberapa perbedaan dari mulai negaranya juga, kalau nggak salah ada beberapa negara yang, apa ya, beda sama tahun lalu ya, kan? Kan ya, kayak Denmark kalau nggak salah tahun ini udah nggak masuk list, tapi ada beberapa negara yang juga udah masuk list. Nah, jadi buat Sobat PPI bisa deh cek, cek-cek, baby cek di website-nya LPDP itu sendiri, gitu. Wah, kita kayaknya harus bangunin Tasya Kamilanya dulu kayaknya ya, soalnya Tasya Kamilanya kayaknya masih bobo ini. Tapi ada banyak banget yang nungguin kayaknya, kan? Ini gimana, kan? Ini gimana, dong? Udah 55 orang nih, gimana, gimana? Itu yang terdeteksi di website aja. Terdeteksi doang. Bener-bener. Belum yang kalau misalnya Secret Armour-nya nih, kan, tuh biasanya dari belakang, dari jambi-jambi dengerinnya. Bukan ya, kan? Well, anyway, Sobat PPI, kita dengerin lagu dulu deh lagi, sambil kita dengerin, sambil kita nanti bakalan bawa Tasya Kamilanya buat Sobat PPI. Siapa yang nungguin Tasya Kamila nih? Siapa yang pengen tanya-tanya? Boleh tanya-tanya-tanya kemana, kan? Langsung aja, klik, apa sih, lewat Twitter aja sebelumnya ya. Soalnya kalau lewat chatbox, sebenarnya tenggelam dan kami nggak sempat ngebaca gitu. So make sure, mention aja di Twitter, di at underscore radioppidunia underscore. Tulis pertanyaan kamu di sana, atau bisa juga lewat DM ke Instagramnya, radioppidunia, di at radioppidunia. Nanti bakal kita bacain pertanyaan-tanyaan dari kamu, langsung ke Tasya. Yoi, jadi stay tune terus di Radio PP Dunia, Suara Anak Bangsa, Satu Cinta, Satu Indonesia. Karena kita masih nungguin Tasya Kamilanya buat bangun dulu. Karena Tasya-nya kayaknya jangan takut gelap nih. Ini lagu yang juga kece badai loh, Ken. Kamu ingat nggak ini lagu Barangan Dengan Duta? Iya banget, iya banget. Itu zaman kita SD kali ya. Iya. Jadi keliatan tua nih, tapi gimana dong. Stay tune terus ya. Kamu tua, Ken. Aku mau katu, Ken. Siapa di Tasya kecil, kita udah SD gitu kan. Bener, bener, bener. Full screen dong Skype-nya, jangan dilihatin. Oh, ini nih ada yang udah masuk ke YouTube kita nih kan. Jadi, yang udah di YouTube, pengen kepo-kepo. Ada yang belum bisa masuk, ada yang udah bisa masuk. Tapi kalau yang udah bisa masuk, welcome to our YouTube account. Ini sebenarnya accountnya sempat siar April. Tapi sekalian nggak apa-apa ada di sini ya. Dan rame loh, di sini loh, Ken. Yang ikutan. Ada Titan, terus ada Dea, ada Mas Dan. Halo. Ada siapa lagi nih? Rame, Ken. Lumayan nih, Ken. Yay, yay. Gimana nih? Gimana nih? Gimana nih kita sambil nungguin. Sabar. Ya, gini lah. Apa namanya, mungkin. Tapi cukup challenging dan menarik juga sih. Seperti Rapro, ya. Soalnya, bukan baru kali ini sih. Cuman, dari jaraman PPI ini, kita bisa hampir selalu siaran. Ini tiga negara. Jadi, ini challenging banget, Sobat PPI. Tiga bendua. Tiga bendua dan tiga negara deh. Gitu aja deh. Jadi, Sobat PPI, kita masih nungguin Tasya Kamilanya. Dan ini Tasya Kamilanya memang, apa ya. Karena Amerika kan masih pagi banget nih. Dan Sobat Sehat Titan mungkin paham bahwa sekarang umurnya berapa. Jadi, umurnya berapa. Maksudnya, jamnya berapa. Jam berapa. Jadi, emang kita lagi coba hubungi. Gitu. Ayo. Kita coba siaran upload, by the way. Lagi jam berapa di sana? Di Belanda lagi pukul 15 waktu Belanda. Lumayan rame juga nih di Youtube-nya. Masih hangat, masih terang. Masih terang dong. Bukti ya. Ini masih, apa? Cahaya dari surganya masih banyak. Jadi, gak perlu pakai lighting. Beda dari surga ya, Sobatin? Iya, malah aja. Beda dari surga. Beda dari surga banget. Ini udah malem dong. Sudah jamnya coming. It's coming. It's coming banget. Coba deh kita kontak lagi ya Tasya Kamilanya nih. Sobat PPQ. Jadi, ini emang apa ya. Reset kontak. Selamat malem. Selamat pagi kali ya. Selamat pagi. Iya, jadi Sobat PPQ kalau misalnya emang ini harusnya sih memang kita mulai buat ngobrol sama Tasya Kamila itu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tapi, 20 ya. 20 waktu Indonesia Barat. Coba, present lagi. Ini aku udah ada satu pertanyaan di Instagram. Hmm. Dari salah satu Sobat PDI. Hmm, terus ada lagi gak ya? Enggak. Di Twitter belum ada sih. Udah pertanyaannya beberapa ya mungkin. Sobat PPQ. Kepok gitu kan tentang. Well, belum ada pertanyaan lagi. Belum ada. Ini lagu satu. Lagu yang pas ini loken. Jadi aku lagi muterin lagu Sayino nya Tasya. Ini lagunya pas beliau mau. Boleh, boleh, boleh. Oke, oke. Sorry for internet. Akun kamu atau nilbab pasmar ya? Iya, benar. Iya, dengan jilbab biru. Penting. Saya banyak banget akun YouTube, akun Tasya. Ketauan alay. Aduh. Iya, gitu deh Sobat PPI. Lihat dong kepe-kepe igir aja. Hmm. Wah, rame nih. Jadi Sobat PPI yang pengen gabung. Ajakin gabung deh. Maksudnya ajakin gabung teman-temannya. Di akun YouTube kita ya. Yeay. Ada yang pengen tanya-tanya gak dari live YouTube nih? Pengen tanya apa gitu? Bani kan suaranya kecil katanya. Iya. Iya. Itu mic-nya baru sih soalnya. Eh, maaf. Sehariannya kegedean ya aku. Maaf ya. Ya, jadi tuh Sobat Siar Mikan sedang mencoba mic baru Sobat PPI. Dan itu mahal. Begitu deh. Lihat dong katanya. Minta lihat. Itu mic-nya. Kayak pro gitu mic-nya. Aduh. Sobat Siar Apel mah gak ada pro-pro-nya. Hmm? Gimana-gimana, Ken? Kalau sekarang udah lebih gedean gak? Ah, udah. Lebih gedean. Udah lumayan. Udah ya? Udah belum? Yang di live. Yang di live. Udah belum. Dibeliin Denny loh katanya. 100 dolar ya? Wah. Parah. Rezeki ya. Jadi sebenarnya sih kita pengennya tadi YouTube live-nya itu waktu. Apa ya? YouTube live-nya itu waktu. Tasya-nya naik. Sebenarnya Tasya-nya naik kan masih pukul 20 tadi. Cuman karena permintaan dari teman-teman. Jadi yaudah YouTube live aja deh dari awal. Kita narsis sih. Haha. Gitu. Abis gue. Ini sekarang lagu apa nih? Lagu Say No. Say No-nya dari Tasya. Ini apa sih? Oh lagunya pas. Apa ya? Dia masih berenjak dewasa ya. Berenjak dewasa banyak. Wah kita berenjak apa tuh? Berenjak tua! Berenjak tua! Saya sih. Oh saya juga enggak deh kalau gitu. Oh man. Anyway. Anyway. Iya. Kenapa kan? Enggak nonton. Well I'm still trying. Iya. Kita masih mencoba untuk membangunkan. Membangunkan. Karena memang perbedaan zona waktu ya. Sobat PPI. Jadi mohon maaf. Dan memang apa ya. Kita sedang mencoba buat. Mencoba buat terhubung dengan Tasya Kamila. Hari ini insya Allah. Jadi memang... Jadi memang... Itu... Eh? Ada? Live video di Youtube-nya lumayan banget loh. Sobat Sian ini kan? Jadi memang lagi rame banget. Dan pada ngomongin kita semua. Aku belum buka Youtube-nya aja seterusnya. Nah, ayo. So far di chatbox belum ada pertanyaan sih. Kayaknya juga. Ya, soalnya tadi di ringannya di Twitter ya. Dan banyak pertanyaan lain. Wah, kita udah banyak banget pertanyaan nih. Kayaknya ntar mungkin bisa melebihi. Bahkan mungkin kali April ya. Bisa misal. Tapi banyak banget nih pertanyaan yang pengen cipa obrolin ke Tasya. Bener. Jadi kita masih bisa nanti. Bukalan. Tanya-tanya sama Tasya dari list pertanyaan yang kita punya. Sama pertanyaan yang udah masuk ke kita. Mulai dari di Twitter. Sama apa lagi kan tadi? Di Instagram juga. Eh, kalau ngomongin soal PK nih. Tasya ini PK 50 ya kalau nggak salah. Iya. PK Gojig. Eh, Jigo Jigo. Apa sih? Laga Ligo. Gojigo. Laga Ligo. Laga Ligo. Hmm, kenapa Ken? Kalau special April sebenarnya kalau dia belum tahu PK berapa? Sekali aja. Sekali aja ada yang naksir gitu dari PK-nya ya? Iya. Oh, bener-bener-bener. Bisa, bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa, bisa. Bisa, nggak ada yang naksir. Sedih. Tidak apa? Sedih. Nggak laku di PK. Aku PK 39 kan? Aku PK-nya, ya nggak tua-tua banget sih. Cukuplah. Cukup makan. Tidak ada yang nanya daripada aku. Iya, makasih. Makasih. Kalau PK berapa? Baru ini, PK 44. Jauh juga sih, teman-teman. Iya, PK tua kita. Jadi, sobat PPI, PK itu adalah persiapan keberangkatan atau program kepemimpinan. Nah, ya, jadi kayak memang kita di PK itu diajarin banyak hal, ya, Ken, ya. Kayak mulai dari program kepemimpinan dan sebagainya. Dan salah satu PK yang cukup berhasil adalah PK-nya Tasha Kamila sebenarnya. PK-nya Tasha Kamila ini ada PK 50, gitu. Iya, kita coba masih berusaha buat Tasha Kamila-nya gimana. Sebentar. Dan masih ngobrol-ngobrol kita. PK 53. Oh, Titan PK 53 katanya, Ken. PK 53? Aurat-aurat apa? Iya, aku cewa dong kalau gitu tetap. Iya. Itu PK yang cukup, gue. PK 48. Kita naik lagi apa ya? Kita ngobrolin apa ya? Kayaknya masih banyak yang nungguin Tasha nih, Ken. Gimana, Ken? Iya, bener-bener. Ngomongin soal kebijakan lagi, ya, ada tambahan apa lagi ya? Atau kita mau ngomongin tentang background-nya Tasha? Tasha Kamila. Dia cum laude loh. Akhir soal kebijakan yang pengen aku ngomongin. Oh, boleh-boleh. Tanya kita share yang kita tahu, gitu deh. Oke, boleh-boleh. Sip-sip. SBA 3 gitu, biar masih semangat gitu. Ngejar SBA pakai LPDP tuh bisa lanjutan pakai SBA-nya LPDP. Yukri, yongkru, yongkru. Bentar ya. Ini lagunya dalem banget tau. Aku lagi mutarin lagu yang lagu lama gitu loh, Ken. Fatur selalu untuk selamanya. Ways. Astaga, sobat PPI. Generasinya generasi lama banget. Tapi ini old but still gold gitu loh. Gak apa-apa lah ya. Iya. Old but still gold banget. Laptop-tapi. Kan Iken suaranya kurang besar tuh katanya. Siapa? Aku. Yaudah, kita naik yuk. Jadi kita ngobrolin tentang kebijakan LPDP sama nanti kita bakal ngobrolin tentang beberapa hal lagi tentang background-nya dari Tasya Kamil. Ini kan masuk ya. Ini suara kok udah gedean belum? Udah. One, two, three, go. Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Halo teman-teman PPI, masih di sini bersama teman-teman Kedekan di Malum Banyang Soalnya dan... Sobat siar April dari Utre, Belanda. Yoi. Lagunya damai banget tau. Aku mainin lagu lama. Old but still gold. Lagunya dikasih 90-an tapi kayaknya masih betul asik ya tuh di dengeri Sobat PPI. Masih banget. Sabar, nunggu kita datangkan Tasya. Malum ini. Well, anyway Sobat PPI sambil nunggu Tasya. Kita ingin ngobrolin lagi nih soal-alul PDP gitu ya. Tadi karena ada yang belum buta Tasya di Sobatnya April. Jadi karena masih, kita masih terhalang sama zona waktu ya Sobat PPI ya. Karena memang seperti yang kita tahu bahwa Tasya sekarang sedang menempuh pendidikan di US atau United States. Tepatnya di Columbia University. Dan memang perbedaan waktunya cukup jauh nih Sobat PPI. Bahkan Sobat siar Niken kalau nggak salah di jam belakangnya Sobat siar Niken udah pukul 2 kayaknya. Iya nggak sih Sobat siar Niken? Belum, belum. Oh belum, belum. Lebih 15. Oh 12 lebih 15. Dan di sini masih 0.15 pagi. Terus kita siaran juga dari benua Eropa dan sekarang kita mengundang benua Amerika. Nah, maka dari itu kita mohon kesabarannya buat Sobat PPI. Karena memang kita masih nunggu dari Tasya-nya untuk bisa gabung dengan kita di sini gitu Sobat PPI. Gimana kan? Katanya ada yang mau dibahas dulu nih sebelum nanti kita bakalan gabung barengan dengan Tasya Kamilah. Iya, bener banget. Jadi Sobat PPI kemarin kita sempat kan ada ngobrolin soal gimana sih ngelanjutin basis S2 dan S3 dengan basis LPDP gitu ya. Nah, Golden Ticket-nya kayak gimana? Jadi maksudnya adalah dengan adanya Golden Ticket itu temen-temen kayak bakal meskit beberapa step seleksi gitu Sobat PPI. Jadi kalau misalkan daftar S3 dengan sendirinya gitu ya, nggak dengan basis S3 yang apa namanya yang jadi temen-temen posisinya sebelumnya bukan award di LPDP. Oke, temen-temen harus melalui kayak step dari awal kayak administrasi, terus group discussion, terus ISL dan segala macem gitu. Nah, tapi dengan adanya skema basis wallanjutan S3 dari LPDP yang diberikan khusus buat di LPDP yang S2-nya juga dengan basis LPDP, nah itu temen-temen bakal kayak langsung tes dokumen, terus juga kayak proposal disertasi, terus segala macem kayak gitu. Jadi kayak cuman sekali aja proses leksinya. Jadi ya bisalah digadikan sebagai penyemangat gitu ya, biar dia kok harus masuk S2 LPDP-nya biar ntar S3-nya juga bisa ikut skema basis wallanjutan kayak gitu. Cuman ya bisa dibilang nggak mudah, tapi bukan nggak mungkin juga, tapi menarik banget gitu kan seperti itu kayak sama lagi gitu, bisa ikut basis S3 dengan Golden Ticket kayak itu tadi. Jadi tanpa ada seleksi-seleksi yang lainnya, kan ya kecuali seleksi administrasi kalau nggak salah, beberapa dokumen yang harus dilengkapin oleh sobat PPI yang pengen lanjut dari S2 ke S3 gitu. Kemudian kan kamu mau cerita apa lagi nih sambil nungguin Tasya? Jadi, oh iya masih dengan S2 ke S3 sebetulnya ya. Nah, jadi masih di obat-obat soal itu tadi dari S2 ke S3 dengan basis LPDP. Ini kemarin sempat ada saran sebetulnya dari salah satu alumni penyihara DPP dunia yang juga berhasil mendapatkan basis wallanjutan itu. Jadi misalkan nih buat teman-teman barangkali ini yang lagi dengerin, ada di antara teman-teman yang udah merupakan obat di LPDP untuk basis wal magister untuk S2. Nah, jadi ada top tip dari Kak Umuditya Eliana, bahwa kalau misalkan nih buat teman-teman award di LPDP S2 yang pengen langsung basis selanjutan, tipsnya adalah persiapkan aplikasi basis wal itu plus aplikasi, apa namanya, PhD, apa sih silahnya itu ngobongan PhD apa ya? Sama ini silahnya yang sebet-sebet siap April. Gimana? 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 Kayak... Aplikasi S3 kamu... Proposalnya? Ya bener. Proposalnya, terus juga kayak kontak-kontak sama profesornya. Bener. Kan sejak teman-teman masih di bangku S2. Bener. Jadi biar apa ya, karena semua proses itu kan makan waktu yang lama gitu kan, dapat LOA S3, terus juga ngurusin perintilan kayak surat rekomendasi dari atas pendidikan negara setempat, segala macem kayak gini ya. Nah, itu sebagainya disiapkan ketika teman-teman masih kuliah S2. Iya. Jadi biar apa ya, balance ya Ken ya. Jadi misalnya selesai dari S2-nya langsung ke S3, jadi nggak pakai acara nunggu. Dan memang prosesnya sendiri, Sobat PPI, kalau bisa, dari proses untuk mendapatkan LOA-nya itu juga harus cepat. Jadi kalau misalnya Sobat PPI ini udah dapet LOA dan langsung emang ada pembukaannya buat beasiswa lanjutan, langsung aja deh masukin dengan beberapa dokumen yang diperlukan tersebut. Kemarin kalau nggak salah, Mas Alvaris Tama juga gitu ya Ken ya. Juga menjadi yang, apa namanya, lanjutan juga nih Sobat PPI. Jadi Mas Alvaris Tama adalah kasus lainnya dari beasiswa lanjutan. Yang dimana beliau ini adalah master dari Twente University yang ada di Belanda, dan beliau ini master degree, eh double degree maksudnya, double degree masternya dengan University of Iceland. Nah, karena beliau ini double degree dan memang ternyata dipandang bagus oleh supervisor atau profesornya yang ada di Iceland, lalu beliau langsung dilanjutkan, maksudnya diberikan LOA untuk lanjutan S3-nya. Nah, yaudah deh beliau lanjut dengan beasiswa LPDP. Kayak gitu. Itu kasus yang nyata ya, tentang beasiswa lanjutan. Ikan mau lanjut lagi? Gimana ya sebelumnya hari April? Gimana sih? Kayaknya? Cuma masih bingung. Ini kayak kelas 2-an, ini maksudnya udah segera gitu. Udah segera ke tangan. Ini yang terlalu kepari banget gitu kan, wah udah dapet golden ticket nih sebenernya, cuman kayak tinggal tergantung akunya aja mau menurutnya atau enggak. So ya, semogalah ingatnya dilancarkan. Kalau menurutnya April gimana? Rencananya sih, insya Allah kalau misalnya dikasih rezeki. Tapi kalau misalnya memang rezekinya ada untuk rezeki yang lain, ya rezeki yang lain dulu. Misalnya kerja atau nikah mungkin. Atau itu pakai. Itu kayaknya langsung semua highlighted itu langsung ada ya kalau untuk acara yang nikah. Tapi kalau misalnya kita ngambil quote of the day-nya dari Mas Avaristama kemarin tuh, kalau untuk hal-hal yang akan berkelanjutan, maksudnya ya misalnya mimpi ataupun cita-citanya sahabat PPI, ya intinya diusahakan, tapi jangan diharapkan banget. Karena kalau terlalu mengharapkan gitu ya, nanti jadinya kayak stres sama diri sendiri, malah nggak maksimal yang dikeluarkan. Tapi kalau misalnya sahabat PPI-nya maksimal mengeluarkan segala usaha dan kerja kerasnya, tapi legowo mungkin ya, pasrah ikhlas sama apa yang sudah diencanakan oleh yang di atas, insya Allah bakal jalan deh. Salah satunya nikah, Ken. Kamu nikahnya gimana, Ken? Ya, tetap aja nih, Ken. Gimana ya? Gimana ya? Kita ngobrolin tentang Tasya. Gimana, gimana, gimana? Yang abis saya berpikir apil bagi barusan ini juga jadinya ngingetin sebatian ikan sama, jadi barusan kan sebatian ikan abis meliput event kerjasama dari Oh, iya. Universitas University, kerjasama dengan tadi PPI dunia, eventnya namanya adalah Australia Indonesia Business Forum gitu, jadi kayak speaker-speakernya adalah ke bisnis, ke bisnis gitu ya, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Australia, kayak gitu. Nah, salah satu food of the day juga yang, apa ya, nancep banget. Oh iya, ngejlep ya, ngejlep ya. Ngejlep. Dan mirip juga sama yang dibangkan sama Mas Al-Kharisama, narasumber kita di episode LPDP yang ketiga. Season 3. Jadi, dia bilang bahwa kita harus get ready for the best and prepare for the worst. Wah, bener. Bener banget kan? Setuju, setuju. Kita tiba jlep gitu loh, get ready for the best, prepare for the worst. Setuju, setuju, setuju. Jadi, kita harus siap jadi orang yang besar dalam tanda putih, tapi kita juga harus, apa ya, siap mental juga, kalau misalkan ternyata kita, ternyata kita jatuh dulu, sebelum bisa bangkit. Kayak gitu. Setuju, dan gimana ceritanya, kalau misalnya sobat PPI jatuh dan lalu bangkit, itu sih sebenarnya proses dalam kehidupan yang memang harus banget ya, itu nggak akan ada yang namanya selesai. Itu adalah proses pembelajaran dalam kehidupan. Wih, gios. Kita masuk filosofi abis ini. Kenapa itu? Karena kita sambil nungguin Tasya Kamila juga di sobat PPI, dan sambil kita nanti bakalan, untuk pembukaannya mungkin nanti kita bakal coba kulik-kulik tentang beberapa prestasi dari Tasya Kamila. Kita udah sempat ngobrolin tadi tentang beberapa program terbaru dari depannya sendiri, tapi nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi, dan hopefully bakalan ada Tasya Kamila yang datang ke sini. Jadi, tetap aja di sini. Kita dengerin lagu apa ya, mungkin Tasya Kamila sama The Next Song yang ini tuh, yang tadi kita sempat bilang, bahwa ini lagu selalu diputerin di setiap bus sekolah, kalau udah musim libur. Coba nyanyi dulu deh, coba share Niken. Coba-coba nyanyi dong Niken. Yaudah deh, sama-sama PPI. Kalau yang pengen nyanyi langsung aja ya. Nanti kita bakalan pagi Tasya-nya. Manda ini Tasya-nya. Oke. Liburutlatibah. Liburutlatibah. enggak doang dong ditanyain di YouTube Live, soalnya aku nggak bisa. Oh iya, bener-bener. Kenapa, kenapa? Tanyain suara aku, volume-nya udah bener belum? Hati kutempira. Ya, aku malah nyanyi masuk dong di YouTube-nya. Oh iya. Plasibah. Make baru sih ini kan? Tanyain suara, yaa. Lo mis. Lo mis. Lo mis. Klotibah. Liburutlatibah. Limpurutlatibah. Limpurutlatibah. well anyway we still trying so hard to contact Tasha mohon bersabar ya mohon bersabar ini ujian gimana dong jadi emang karena perubahan perbedaan zona waktu ini yang membuat kita bertiga agak susah untuk masuk dan ini juga memang sebenarnya sobat PPI kita kayak apa ya udah mengusahakan banget semakin malam mungkin dan ya kita masih coba oke gitu sobat PPI so ah udah nih ada nih Tasha Kamilanya yeay sebentar ya sobat PPI iya eh jadi sobat gaji ya kalau gitu ya oke lalu kita langsung aja ya kali ya udah sih ini kita add to call ya iya iya halo Tasha selamat pagi iya boleh boleh minta pakai video enggak Tasha kita masuk ke Youtube gitu gak bisa jangan jangan terbuka soalnya kita baru bangun oke yaudah boleh deh kita anyway maaf Tasha ya kita jadi menghebohkan pagi harinya iya iya tapi gak dikasih tahu ID-nya apa yang yang ada oh iya iya bener-bener iya 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 oke oke gak apa-apa deh Tasha apa namanya ini kan waktunya sampai 21 nih jadi kita juga sempat ada beberapa pertanyaan yang bakal ditanya ke Tasha kemarin juga kita udah sempat kasih list pertanyaan mungkin langsung naik aja abis ini gak apa-apa ya Tasha ya boleh oke sip 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 iya eh jam berapa deh di Amerika sekarang Tasha pukul ini jam 9 pagi dan which end ya udah 11 jam oke deh kita naik abis ini ya udah ini udah mau kelar udah ini lagi lagi greetings nanti abis itu langsung naik ya Tasha gimana usain exam-nya kalau ngasih kemarin historinya lagi exam ya iya kemarin baru selesai exam nanti Senin ya naik berarti itu udah final exam ya kalau gitu iya final exam iya setelah kedua setelah kedua setelah kedua ya oh iya ada yang inteknya kemarin September kamu berarti pakai ke 50 ya Tasha ya iya lagoliga 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 aku selalu kecele banget itu di mana deh di Jogja atau di Jakarta di di Wisma Hijau Wisma Hijau ya berarti bulan apa sih yang PK 50 November 2015 masih kontak-kontakan enggak sama teman-teman PK 2015 masih ada grupnya kan di Whatsapp gitu grup PK MI-nya di Jogja di Jogja di Jogja kayaknya mau select oh buat kesempatan di Jogja nih kita iya aku tapi di Jakarta tapi kalau aku yaudah yuk kita masuk ya yuk yuk oke oke balik lagi di radio PP dunia suara anak bangsa satu cinta satu Indonesia masih barengan dengan Sambat Siar April dan juga Sambat Siar Niken di A Month with LPDP live interview barengan dengan Tasya Kamila yuhuu yeay jadi kalau kemudian Alhamdulillah kita sudah bergabung di studio kita yeay sudah ada Tasya Kamila kita sampai dulu dong Tasya selamat pagi ya buat kamu berarti iya bener iya bener gimana nanggap hari ini Tasya alhamdulillah abis examnya kayaknya udah mulai hawa-hawanya gimana nih udah mulai perubahan udah selesai ya examnya kalau gak salah Tasya oke good luck for everything sekarang masih harus berjuang dulu terus baru nanti kalau udah selesai examnya baru pulang ke Indonesia berarti oh mulai summer break berarti tanggal berapa tuh kalau di Amerika tanggal officialnya tuh kalau dari sekolah aku tanggal 12 oke 12 jadi setelah itu udah summer break sampai sekitar sampai 12 September wah lama pantas tadi seru banget seru banget bisa sekalian project bisa sekalian apapun ya bisa balik ke Indonesia emang bener-bener oke kalau sekolahku di Rp. Kulim dia memang wajib untuk internship gitu jadi nanti aku juga bakalan internship sama summer oh oke 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 anyway bakal internship dimana nih Tasya? di Indonesia sih rencananya Indonesia di Indonesia oke boleh boleh nah seperti yang April boleh lanjut langsung aja kali kita kan udah banyak banget nih pertanyaannya seberapa pertanyaan mungkin langsung aja ayah sebelumnya tunggu bentar Tasya aku boleh minta tolong mikrofonnya di deketin ke mulutnya gak soalnya katanya sobat PPI-nya kurang kedengeran suara cantik ya Tasya habis pegandang pegandang nugas belajar ya boleh tutup sekarang super excited gimana lanjut kan gimana tuh jadi ini ini Tasya mungkin buat apa ya mengawali kesibukannya sekarang ini selain apa ya kesibukannya apa aja deh sekarang ini untuk sekarang sih kuliah aja sih kesibukannya memang masih pegang jadi brand ambassador beberapa produk cuman karena terbatas oleh jarak gitu kan jadinya aku sekarang kuliah di Columbia University ngambil master's in public administration di school of international and public affairs dan sekarang udah di semester kedua ya semester kedua udah menuju penghujung semester kedua bugi enggak berasa kalau boleh tahu ini program apa sih kuliahnya bakal ini bakal lulus apaan perkiraan expectation dari tahun 2018 bulan Mei jadi tahun bulan Mei oh perang satu tahun lagi ya kalau gitu ya kenapa perang satu tahun lagi kalau gitu ya aku mau tanya lagi boleh ya boleh-boleh banyak-banyak aja anyway Tasha jadi kan kalau aku lihat-lihat betul kan Instagramnya Tasha jadi kayak ada postingan soal kayak semacam diri kan sosial mungkin ya dibilang energy and power village di Pelau Sumba kalau enggak salah nah boleh dicutain Sya soal proyek itu kayak gimana sih jadi itu sebenarnya sih itu adalah tugas kampus itu proyek yang Columbia based gitu jadi ada satu course di program aku di konsentrasi aku aku kan ambil public administration dengan konsentrasi energy and environment nah terus di program aku ini itu ada satu course namanya Global Collaboratory Project dimana kita bikin suatu proyek dan bikin implementasinya tapi untuk masuk kelas itu kita teach in dulu dari beberapa grup yang ada sekitar sekitar 10 grup yang teach in hanya 4 grup yang dibeli gitu dan salah satunya kita team Indonesia yang terpilih dan proyeknya sendiri adalah kita mau membangun desa yang mana mereka itu resilient atau apa ya bisa mandiri untuk untuk kebutuhan energinya gitu mengingat berbagai tantangan dan berbagai keterbatasan yang mereka punya bagaimana caranya mereka bisa mandiri untuk memproduksi sendiri bahan bakar yang ramah lingkungan dan juga energi listriknya gitu jadi intinya seperti itu sih jadi di proyek ini kita bakalan bikin satu fasilitas produksi biodiesel dari tanaman jarak namanya jarak pagar atau jatuh fakurkas habis itu kita juga bantu mereka untuk mengalir listrik ke sekolah dan kenapa dipilih sekolah itu juga mereka sendiri berdasarkan fokus group discussion bersama masyarakat setempat mereka bilang bahwa sekolah adalah tempat yang paling terbaik buat mereka untuk diambilkan listrik gitu karena paling bermanfaat buat komunitas nah nanti hasil akhirnya juga bakalan didokumentasikan dalam bentuk bagaimana cara mendesai dan membangun desa mandiri energi tersebut dan di livebooknya itu nanti bakalan kita distribusikan ke NGO ke PEMDA dan organisasi atau itu yang memang juga mau membangun desa yang memiliki karakter yang terlupa oke ini bakal impactful banget ya sayangnya projeknya insyaallah emang harapannya begitu sih tujuan kita sih memang untuk bisa apa ya mencarikan solusi dari keterbatasan dan challenge masyarakat di di Sumba gitu dan challenge salah satu challenge terbesar mereka adalah akses untuk energi gitu oke berarti emang sebelumnya juga sudah survey tempat dan juga sudah berdiskusi juga sama masyarakat setempatnya juga jadi emang dan projek ini kurang lebih berapa lama Tasha kalau misalnya durasinya dari mulai kelanik ya sampai nanti itu 18 bulan oke dan nanti akan ada main internetnya atau nanti projek ini bakalan kita kan bekerja sama sama NGO tempat juga jadi memang ada waktu NGO yang bakal meneruskan memonitor dan juga make sure kalau ini jalan accordingly gitu ya ada juga NGO lokal yang sudah kita ajak kerja sama oke jadi bukan cuman kayak planning doang dan build setelah itu dilepas iya biasanya kan kayak gitu kan bener-bener bagus keren keren-keren oke kece badai sih emang jadi ini kalau misalnya dibilangnya LPDP juga adalah salah satu beasiswa yang mengedepankan untuk awardinya memberikan kontribusi kepada Indonesia jadi mungkin ini adalah tindak nyata ya tindak nyata dari Tasya kami keren banget keren banget keren banget keren banget dan oke itu tadi tentang projeknya nih Tasya tapi kita pengen tanya-tanya lagi tentang beberapa hal mengenai keterkaitan atau relatabilitinya dari Tasya menjadi award di LPDP kita pengen tanya dong based on Tasya nya sendiri apa sih yang menjadi dasar dari Tasya untuk mendaftar beasiswa LPDP dan kenapa diantara banyak banget beasiswa sekian banyak opsion beasiswa dan LPDP dijatuhi oleh Tasya iya satu yang paling alasan nomor satunya itu karena memang LPDP yang paling di atas ya memberikan memberikan dana untuk para awardinya kita dibayarin full tuition dan juga dapat living allowance terus mungkin buat yang udah berkeluarga ada juga kami bisa men-support atau allowance buat keluarga gitu lah dari LPDP dan menurut aku ini bagus banget dan itu sih yang pertama kali consideration aku kenapa pilih LPDP untuk ke Amerika ya aku gak tau mungkin kalau untuk ke negara lain mungkin ada best-best lain tapi untuk ke Amerika yang paling generis itu memang LPDP terus itu sih sebenarnya kenapa paham paham pilih LPDP dan juga yang kedua yang kedua aku mikirin reliable LPDP itu suatu bagian reliable gak pernah ada pas aku lagi mendaftar gak pernah denger cerita bahwa uang dan siswanya itu telat atau apa kayak gitu jadi memang suatu lembaga yang memang reliable gitu dan sampai sekarang juga gak pernah aku apa sih dikirimin uangnya itu telat jadi jadi aku merasakan sendiri bahwa memang mereka lantai profesional dan juga reliable oke ya ya intinya sih sebenarnya uang bulanannya gak telat gitu ya jatuhnya oke ya manajemennya rapi banget apalagi yang kita tahu ya LPDP sendiri itu baru dibentuknya sekitar tanggal 30 Januari 2012 if I'm not mistaken jadi masih muda tapi manajemennya atau beberapa hal yang terkait dengan tata tata keuangan dan lain sebagainya itu emang udah apa ya udah fix banget dan itu membuat sobat apa bukan sobat jadi award di-oar di LPDP tidak mengalami kesulitan kalau untuk masalah ada nah gitu ya iya setuju tapi Tasia gimana gimana Ken jadi ini aku tertarik banget sih Tasia jadi pas Tasia kemarin itu mendaftar LPDP dan waktu itu tuh hits banget itu Tasia lagi interview lagi interview di foto dan itu nyebar ke beberapa pihak yang mungkin yang awardnya dapet kan dapet kan ya yang pk-pk tuh dapet tuh wah Tasia iya serius karena mungkin kalau boleh tahu ini bukan kalau boleh tahu maksudnya kalau misalnya dari pendapatnya sobat siara pribadi ini sobat PPI kenapa bisa sampai se-apa ya se-main bukan se-main stream se-sebesar itu ya se-viral itu Tasia tiba-tiba ada fotonya lagi interview terus disebarin karena memang mungkin ini juga salah satu alasan salah satu pertanyaan dari seluruh sobat PPI kenapa sih tiba-tiba bukan tiba-tiba mungkin kenapa tercetus pikirannya dari Tasia yang kita tahu bahwa Tasia tuh dari usia belia tuh udah memulai karir sebagai soloist terus banyak banget lagunya udah libur telah tiba terus semua-semua lagunya tuh hit semua tapi kenapa tiba-tiba Tasia kemudian terpikir untuk pursuing master degree apa tuh memang udah ada rencana sih dari juga memang udah ada rencana buat S2 dan udah setelah dua tahun lulus sih memang udah rencana mau lanjut gitu jadi dari tahun aku tuh dari sebelum lulus aja udah mau tersiapkan cari-cari informasi segala macem terus tahun 2015 dari Januari aku udah tersiapkan buat intake 2016 itu bukan suatu kebetulan karena memang oh lagi ngetrend LPDP juga mau AS2 kayak gitu memang udah ada rencana dan aku cari sesuatu apa yang terbaik buat aku bisa melanjutkan pendidikan aku dan LPDP yang aktif dan cuman daftar LPDP juga sih untuk S2 sekolahnya juga cuman daftar kolumbia juga semua itu pendidikan emang salah satu concern aku dari dulu orang tua udah menanamkan ke aku bahwa kalau uang itu bisa aja abis tapi kalau itu gak bakal bisa abis gitu dari dulu sekolah juga sekolahnya sekolah reguler biasa gak gak pernah homeschooling atau apa gitu bukan berarti homeschooling lebih jelek cuman kayak emang pengennya disekolahin reguler sehingga bisa merasa seperti siswa-siswa kebanyakan gitu kan jadi dari dulu memang udah udah mau menutamakan pendidikan kalau memang karir itu kan hobi yang aku jalankan dan ternyata bisa jadi pekerjaan dan bisa menghasilkan uang juga gitu cuman kalau pendidikan memang suatu kebutuhan buat aku oh bener jadi itu ya tadi alasannya dari Tasha Kamilas kalau misalnya sobat PPI taunya ya Tasha udah keren banget sebagai artis tapi memang tetap pendidikan nomer satu oh iya sebelumnya nih Tasha kita mau menyampaikan duka cita sedalam-dalamnya buat Tasha karena kemarin kalau gak salah ayah anda ya kita terus berduka cita dan semoga almarhum diterima di sisi Allah SWT dan yang ditegakkan jika itu iya amin nah boleh kan gimana lanjut ini kan kayaknya ada yang mau ditanyain lagi nih pengen kepo-kepo tentang Tashanya boleh selesai anyway ini salah satu pertanyaan di Tasha yang hampir apa ya semua teman-teman yang yang belum kemudian itu pada penasaran itu adalah selalu soal proses seleksi gitu ya kayak terus proses seleksinya dulu kayak gimana gitu yang paling susah apa yang paling menenangkan apa nah kalau Tasha sendiri kayak gimana sih proses seleksinya saat itu yang paling berkesan apa kalau pada saat aku sebenarnya kalau kayak di Youtube banyak yang tanya aku sih gak tau ya proses seleksi yang sekarang aku kan based on pengalaman aku ya terus sekarang udah ada perubahan yang itu pake bahasa Inggris ya proses seleksi yang aku gak tau deh iya kalau yang luar negeri itu SI on the spot-nya pake bahasa Inggris oke pada zaman aku sih semuanya ya sama ya di Indonesia gitu kan cuman mau mempelajari wawancara ada beberapa pertanyaan tapi memang kalau misalkan aku kan ke Amerika yang memang pake bahasa utamanya kan bahasa Inggris gitu ya jadi kayak memang udah udah prepared dan pertanyaannya juga gak yang ribet-ribet banget sih memang yang sesuai lah gak melenceng dari dari apa yang dituangkan di dalam SI atau di dalam di dalam studi gitu kalau menurut aku yang paling berkesan apa ya proses interview mungkin ada apa psikolognya sempat ngorek-ngorek apa gitu gimana-gimana yang lumayan itu dari pada yang lain-lain karena kan kita langsung berinteraksi dan langsung di orecara gitu kan jadi kayaknya sih yang paling yang paling berkesan mungkin memang interview sih aku di interview tuh mungkin kayaknya hampir sejak oh iya wah apa ya apa tuh soalnya soalnya mereka pengen-pengen kalau misalnya itu bener-bener mau sekolah gitu kayaknya kan ya mungkin mereka juga ada kawang udah di menari di entertainment gitu mungkin mereka mau mempunyai ini anak beneran ya dan kayak yakin gak cuma mau bawa kabur buat jangan-jangan doang gitu ya mikirnya apa aja di situ terus apa kaitannya gitu terus ditanya apa lagi ya oh ditanya juga nanti kalau ketemu sewa boleh di sana gimana ya bener itu pertanyaannya kayaknya semua orang dapat deh itu bener kenapa mungkin orang awam juga banyak yang tanya cuman ya nobody knows about my financial state iya-iya bener dan bagaimana perjuangannya bagaimana kenapa aku consider beasiswa juga salah satunya karena aku pengen kalau ada beasiswa kan aku lebih merasa itu sebuah amanah dan mematangkan komitmen aku buat ngangun Indonesia karena memang aku pendidikan juga untuk dibayar makanya aku semakin berkomitmen lagi buat istilahnya berkontribusi buat Indonesia bener sih wah luar biasa gimana kan mungkin nanggepin aja soalnya bener sih yang dibilang soalnya ya meskipun mungkin bisa dibilang orang lain orang awam menganggap financial udah mapan gitu lah ya cuman kan bisa dibilang beasiswa itu salah satu bentuk dari aktualisasi diri jadi kayak segimana sih kita bisa achieve nanti kita dengan jalan beasiswa gitu so apa yang sudah dibilang gak ada masalah gitu untuk sepun kita mungkin sudah financial limapan tapi emang kita buktikan kalau kita tuh qualified beasiswa so why not gitu ya dan emang emang ini kan beasiswa buat siapa aja yang memang lolos seleksi gitu misalnya kita gak ngambil hak orang lain bener bener oke deh nah kita break dulu sebentar satu lagu karena ini lagu yang sedikit lagu ini judulnya sehari tak cukup sekali ini salah satu single-nya kamu juga ya oh iya saya nah gomis banget boleh dong sedikit aja kamu nyanyi part awalnya aja sebelum nanti kita puterin oke langsung kita puterin lagunya ya nanti kita balik lagi sama Tasha Kamila oke udah Tasha udah sarapan belum by the way belum belum semalam baru jadi dua apa yang oh my god assignment-nya banyak banget ya Sya baru bangun tadi jam 28 mungkin Sya nunggu aku gak ada aku merasa account oh iya bener juga bener juga bener juga kita kasih tau ya dari awal eh Tasha emang disana sistemnya kayaknya aku ngeliat di instastory kamu kan kayak kuliah apa kuliah lagi bikin tugas sampai jam 4 malam terus ngeliat beberapa kayak kamu ngerangkum itu emang ketat banget berat banget kah atau gimana lebih lebih challenging ya oke itu berapa mata kuliah? aku penasaran aku memang, aku gak ngambil banyak karena kan udah tahu di semester ini mau ada kerjaan gitu ya dan ada proyek gitu jadi aku harus travel dua kali makanya aku cuma ngambil empat mata kuliah plus satu proyek gitu gak banyak sih cuman sama-sama kayaknya sih maksudnya maksudnya dan sistemnya semesteran ya semu oke oke semester depan kayaknya ditambah jadi showdown soalnya ada proyek juga ya terus itu fully by coursework ya Tasya ya iya terakhir ada gak ada sebutus tapi ada kita jadi kayak semacam jadi consultant buat buat sebuah organisasi gitu ya yang berhubungan dengan konsentrasi kita terus kita solve a case gitu sebagai konsultan semua menarik y grip jadi emang apa ya mungkin kita juga yang kayak S1 nya pernah di Indonesia terus membandingkan gitu kan sama S2 iya sebut agak ketar ketir gak sih kamu Iya sih Aku di Utreh Blenda Iya, kalau deket mau balik-balik ya, Shay ya Kalau kita jauh Aku cuman berapa jam ya ke Bali Balik-balik 6 jam Kita naik yuk Kita naik ya Closing misalnya Oke, masih di Radio PP Dunia Suara Anak Bangsa, Satu Cinta, Satu Indonesia Dan masih di A Month with LPDP Barengan dengan Tasya Kamila Siapa yang gak tau sih, yeay Siapa yang gak tau sama Tasya Kamila Dengan apa ya, kalau sedikit Bocoran nih buat Sobat PPI yang mungkin Kita pengen Jabarin sedikit, jadi Tasya ini Menuntaskan kuliahnya Bachelernya itu pada bulan Maret 2014 Kalau salah boleh dikoreksi ya Tasya ya Sebagai Bulan apa nih Oh bulan Februari ya Selesaiannya bulan Februari Sebagai Sarjana Ekonomi Lulusan Universitas Indonesia Dan hebatnya nih Sobat PPI Udah pinter di karir Lalu pinter juga di dalam bidang edukasi Yaitu Tasya juga menyabat Predikat cum laude Dengan IPK-nya 3,58 Kamu makan apa sih Tasya Dengan, kalau gak salah Kuliahnya juga cepat 3,5 tahun kalau gak salah ya Tasya ya Gila, 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 gila Ini nih award yang Gimana? Merendah untuk meninggi nih kayak gini nih Jadi buat Sobat PPI Tasya ini adalah salah satu contoh juga Dari awardee yang memang Mungkin kita temanya hari ini adalah Awardee yang juga public figure Nah, beliau atau Tasya ini Udah Syafa Tasya Kamila lengkapnya Itu bisa punya segudang prestasi Yang membanggakan di dunia entertainment Tapi juga pencapaiannya Singgi banget di bidang akademisnya Gila, alhamdulillah Panutuk Tujuh Oh, libur telah tiba semuanya Well Iya bener Makanya nih Nah, Tasya Langsung deh kita sebelum nanti closing nih Sebentar lagi kan kita harus closing Karena memang Kita sampai sembilan waktu Indonesia Barat Sobat PPI Jadi buat pertanyaan yang udah masuk Di Twitter kita Mungkin nanti kita bakalan hold dulu Di lain kesempatan kita bakal coba tanya Tasya Tapi Kita pengen tahu Ini adalah satu hal yang Mungkin Tasya langsung elaborasi sendiri aja Kita pengen tahu Gimana sih kehidupannya Tasya Kepo-keponya nih Di Columbia University Mulai dari bidang pendidikannya Di sana gimana Kehidupannya Kayak misalnya apa aja Di Indonesia yang dikangenin Dan kayak gak ada di Amerika Di New York itu sendiri Dan gimana caranya Tasya adapt Dengan lingkungan Time managementnya Dan adapt dengan lingkungannya Di sana Boleh, Tasya? Silahkan Oke Mungkin kalau Sekolahnya Cukup challenging juga Karena disini Begini ya Kayak Aku kan gak pernah sekolah di luar negeri Sebelumnya Jadi S2 ini pertama kalinya Aku sekolah di luar negeri Pertama kalinya aku tinggal sendiri Jauh dari keluarga Jauh dari fasilitas Harus mandiri Untuk semester pertama Itulah Gimana aku beradaptasi Turun 5 kilo Wih Wow Bayu Mas Kata-kata stress Ya, ya Itu dipahami lalu-lalu Untuk Apa ya Dari mulai Sekolahnya dulu sih Sekolahnya Kurang lebih sih Sebenarnya sistemnya sama Sama Indonesia Karena mungkin kan Beberapa negara lain Seperti mungkin Sistem Belajar-mengajar Sistem penilaiannya Mungkin sedikit berbeda Tapi kalau Kalau di Amerika Atau di Columbia University Kurang lebih sih Mirip-mirip Sistem penilaiannya Sama aku Waktu dulu aku di Indonesia Kita setiap Seminggu sekali Atau seminggu dua kali Permata kuliah Itu ketemu sama dosen Belajar di kelas Kemudian Kalau tugas-tugasnya Ada paper Karena aku belajar Kebanyakan tentang Kedijangan publik Banyak harus bikin memo Tentang policy recommendation Terus juga Kalau untuk pelajaran Yang banyaknya Seperti Econ Seperti statistik Kita ada namanya problem set Itu Pertanyaan Soal-soal pertanyaan Dan Banyak readingnya juga Situasi di kelas Banyak kan orang Orang barat Itu mereka Ufo-pro Meluarkan pendapat Menyampaikan pendapat Terus bisa Catch up juga Dan mereka yang Intellectual Curiosity-nya tinggi Terus mereka juga Tentunya karena Bahasa Inggris adalah Bahasa ibu mereka Lebih Justice-just lah Daripada kita yang Bahasa Inggris adalah Bahasa kedua kita Jadi memang harus bisa Catch up dengan Seperti itu Kemudian Apa lagi ya Kalau untuk Tempat tinggalnya sendiri New York Merupakan Salah satu Kota dengan Living cost Yang paling tinggi Di dunia Terus Apa ya Kalau Untuk rent Rata-rata Untuk di New York Untuk satu kamar Rata-rata Seribu dolar Perbulan Seribu dolar ya Ya Perbulan Terus Apalagi ya Kemudian Kalau untuk Makanannya sih Kalau aku sekarang Masak sendiri Seringnya Pakai bumbu-bumbu Siap jadi Itu yang Udah di-pack Di Indonesia Beberapa brand-brand Yang emang enak loh Di-import langsung ya Di-import Ya Aku bawa sih Dari Soalnya Kebetulan Kalau bumbu-bumbu Yang udah di-pack Itu boleh Masuk Ke Amerika Sementara Kalau dari Dari Yang Yang Tunggu-tungguhan Buah-buahan Kayak gitu Gak boleh Masuk Tapi kalau Yang udah Siap saji Itu boleh Masuk Jadi Alhamdulillah Kebantu Dengan Bumbu-bumbu Tersebut Jadi Bisa Bisa Serbaik Dengan Baik Iya Kebetulan Disini kan Kota besar Jadi Jadi Multikultural Pilihan Option buat Makannya Juga Banyak Terus Orang sini Gak aneh Kalau ngeliat Orang asing Gitu ya Karena Yang sangat Diverse Apalagi Aku juga Sekolahnya Di School of International And Public Affairs Jadi Terang lebih 60% Adalah Mahasiswa Internasional Kita Gak pernah Merasa Ada Diskriminasi Atau Apapun Dari Segi Ras Agama Sebagian Mereka Gak Kurang peduli Sama Rasa Atau Alima Memang Kadang-kadang Background Cukup Mempengaruhi Juga Dengan Maksudnya Maksudnya Belajar Atau Beropini Gitu Cuman Ya udah Itu Dapat Lo Ya udah Oke Asalkan Memang Palit Dan Nggak Menyalahi Norma-norma Yang berlaku Terus Apalagi 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 Dukang Menung Dari Indonesia Orangnya Ya Kayaknya Tahu Siapa Ada Yang Namanya Randi Atau Siapa Itu Oh Mama Ya Bener Mama Terus Apalagi Kalau Makanan Makanannya Si Jajanannya Ya Bener Bener Terus Jadi mungkin Orang juga Tipenya Beda-beda Kalau Seperti kakak Aku Dia lebih suka Mungkin karena Udah beri keluar Dua Dia lebih suka Tinggal di kota Yang Yang kayak Income Yang Kota Kecil Yang Fokus Belajar Raised Kamu Setara Kalau Aku Kalau Ditempat Di Kota Yang Sepi Kota Kecil Kayaknya Bisa Stress Kayaknya Aku Pilih Di New York Kota Besar Justru Aku Kalau Misalkan Lagi Tenat Sama Pelajaran Di Kuliah Aku Aku Langsung Turun Kedahum Tau Dan Melihat Lampu Lampu Di Square Dan Kembali Enerjai Kembali Merasa Kayak Ah I Live In The Most Beautiful City In The World The Most Excited In World Memboost Semangat Aku Terus Apalagi Ya Pokoknya Kalau Misalkan Di Kuliah Jauh Dari Keluarga Sebagian Pasti Ada Rasa Rasa Homesick Atau Apa Yang Penting Kita Punya Teman Teman Yang Bisa Men Support Kita Yang Bisa Ada Juga Buat Kita Di Saat Kita Mbutuhkan Untuk Berbagi Happiness Juga Untuk Menghibur Kita Di Saat Sedih Terus Juga Yang Penting Kita Bisa Tahu Gimana Cara Tasha Oke Gila Lengkap Banget Satu Pertanyaan Lengkap Banget Tentang Gimana Tasha Komprehensif Sekali Tentang Mengenai Semuanya Oke Ya Gimana Terakhir Terakhir Tasha Tasha Waduh Mudah Indonesia Banyak Selanjutnya 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 Rencananya nantinya pengen kontribusi di bidang apa? Alhamdulillah, luckily aku memang udah punya bekal ya sebagai public figure. Aku udah punya, hasilnya udah punya corong gitu ya buat menyampaikan, untuk menyampaikan pesan atau mengajak dan memotivasi orang untuk bergerak melakukan sesuatu. Itu salah satu modal aku buat berkontribusi melalui campaigns, melalui lifestyle dan segala macam yang mungkin bisa dipilih orang untuk ke arah yang lebih baik. Tapi selain itu, hasilnya ada rencana-rencana lain. Aku kan juga punya biayasan yang bergerak di bidang lingkungan gitu kan. Itu juga mau aku bangun lagi. Sekarang sih masih vakum karena aku kan lagi kuliah dan biayasannya itu kan masih baik ya. Jadinya aku nggak mau kayak ngelimpahin tas, ngedelegasiin ke orang dulu. Tunggu aja sampai aku lulus, nanti merideok lagi. Kemudian, banyak sih sebenarnya angan-angan aku. Kita lihat aja nanti kesempatan yang terbuka seperti apa gitu. Setelahnya, yang sekarang dipersiapkan adalah diri kita sendiri dulu. Selama sekolah, yang penting kita persiapkan ilmunya, kita banyak-banyak belajar dari negara yang sudah maju, bagaimana mereka bisa sukses, bagaimana mereka bisa melakukan perubahan yang baik, apa yang patut dicotoh, apa yang nggak sesuai dengan norma-norma dan dengan values dari Indonesia. Ya udah, nggak usah diikutin. Terus, yang kedua yang paling penting juga sih building network gitu ya. Network dengan teman-teman yang ada di, teman-teman seangkatan, ataupun building network dengan profesor, banyak orang yang mungkin bisa kita jalanin kerjasama di masa depan gitu. Iya, networking juga ya. Jadi, itu adalah salah satu caranya nanti. Ya, gimana tuh? Benar banget. Well, sebelum nanti kita bakal conclusion juga nih, Sobat PPI, nanti kita di terakhir bakalan elaborasi lagi apa aja yang tadi kita udah ngobrolin sama Tasya. Kita pengen minta final statement dong dari Tasya. Tasya mungkin buat teman-teman, jadi kita pendengarnya ini namanya Sobat PPI. Jadi, Sobat PPI mungkin dari Tasya pengen kasih apa ya, semangat buat para mungkin yang lagi nyari beasiswa atau lagi misalnya yang lagi scholarship hunters, khususnya beasiswa LPDP dan juga untuk para awardee yang sekarang sedang berjuang menyelesaikan studinya nih sama kayak Tasya, boleh dong minta final statement ya, seperti kita. Iya, buat para sekolah-sekolah yang terbaik buat kalian yang bisa, apa ya, suits you best, yang bisa memfasilitasi kalian untuk menggapai mimpi. Kemudian, banyak tanya-tanya juga mungkin sama para alumni, para awardee yang mungkin sekarang lagi kuliah di sekolah yang kamu mau atau yang udah lulus, bagaimana experience-nya day-to-day basis, mereka seperti apa, suasana kampus dan yang seperti apa. Terus, kayaknya sih yang terpenting kalau informasi, terus persiapkannya juga jangan terburu-buru gitu, prepare-nya harus as early as possible, dimulai dari nilis, kuliah apa aja yang mau dituju ke jurusannya, kemudian refleksi diri, kayak kenapa sih pengen S2, terus apa sih tujuan ke depan, dan kalau misalkan emang mau ambil S2, kalian harus pikirin juga kayak, apa sih modal saya, dan juga dengan saya kuliah, saya bisa menjadi orang seperti apa, dan nanti ke depannya bisa berburu-buru sesuai, atau di Indonesia, itu harus dipikirin pasti. Kemudian buat para OLD, dan teman-teman yang sekarang lagi sekolah di luar negeri, semangat sekolahnya, semangat berdua. Terima kasih. Berasa dipanggil nih. Senteng banget, semangat intasnya ya, satu kali ini. Berjuang. Jangan lupa balik dari Indonesia, jangan lupa untuk selalu dilaturahmi sama keluarga, jangan lupa untuk kalau masih ada orang tuanya, jangan lupa untuk pelajarin kabarnya mereka, stay in touch sama mereka, terus sama keluarga yang lain, tetap jalin selaturahmi sama teman-teman, mungkin dosen, kolega yang ada di Indonesia, terus, ya semangat lah pokoknya, semoga peluhi sukses. Semoga bisa memiliki peluhi sukses yang bermanfaat. Amin, Allah, amin. Buat Tasha juga kita doakan, semoga lancar semuanya, proyeknya, karirnya, cita-citanya, cintanya juga sama Randy, terus juga, buat semua-semuanya, semoga lancar, dan buat exam-nya hari Senin ini ya, insya Allah terakhir, semoga sukses semuanya, tanpa begadang, abis itu liburan. Terima kasih banyak ya, Syah, udah gabung barengan dengan kita di Radio PP Dunia. Iya, dan salam untuk semua yang ada di sekitar Tasha. Terima kasih, Syah, Assalamualaikum. Bye-bye. Jadi, Sobat PPI, kita barusan selesai. Ken? Mana video kamu? Videonya mana? Ayo. Ini masih di YouTube loh, masih di YouTube. Iya, tolong. Biar eksis ya. Biar eksis, yeay! Sobat PPI, kita selesai juga akhirnya. Interview sama Tasha. Yes, 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 yes. Gila, gila, gila. Sejak kapan kita disemangatin, Ken, segitunya kan? Sama Tasha lagi. The one and only banget. Dan Sobat PPI, habis ini kita mungkin bakalan, apa ya, bakalan, konklusi ya, Ken, sama-sama yang setelah lagu Tasha yang satu ini, ada judulnya Ingin Lihat Kamu Langsung. Nanti bakalan kita puterin dulu. Dan nanti bakal ada podcast-nya juga, buat percakapan kita hari ini, bakalan ada di, dimana kan? Eh, sorry, bentar, abis ini. Bakalan ada podcast, youtube.edu.radio.ppidunia.org. Kita sudah bakal upload, dan tentunya bisa juga akses perkaman dari siaran hari ini di account YouTube-nya Radio PPI Dunia. Langsung aja search Radio PPI Dunia di YouTube. Setuju banget, jadi kita break dulu nih satu lagu. Dan nanti kita bakal konklusi, jadi buat yang sahabat PPI masih dengerin, di Radio PPI Dunia, Suara Enak Bangsa, Satu Cinta, Satu Indonesia, kita bakal konklusi mungkin pakai YouTube juga nggak sih, kan? Menakan? Mau pakai YouTube juga? Boleh ya, kita pakai YouTube aja. Satu lagu dulu deh, ini. Biar sekalian. Gila, Tasya. Emang bener-bener, berarti emang itu adalah satu pelajaran ya, sahabat Syarnikan ya. Jadi kuliah di luar negeri itu bukan cuma enaknya doang. Orang kan liatnya kayak, jalan-jalan mulu sih. Gitu kan ya. Gila, tempat-tempat bagus. Padahal tidak sih, indah itu sahabat ini. Tidak, 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 at all. Jadi emang ada banyak adaptasi yang harus kita jalanin juga, sahabat Syarnikan juga mungkin ngerasain up and down. Yeah, up and down. Banyak tantangan ya. Tantangan nggak hanya akademik, tetap juga dengan akademik. So, get prepared, get ready for the best, then get prepared for the worst. Wee, quote of the day dari sahabat Syarnikan. Abis ngunjungin apa tadi kamu? Ada kegiatan apa ke tadi? Al-Quali, forum terdia-dia, dan TTIA. Wee, jadi tadi ada Bapak Sofyan Jalil. Terus siapa lagi? Tadi kalau Menteri Agraria. Ada Prof. Denny Indrayana, former, aduh, Ministry of Law, di periode yang sebelumnya. Terus ada juga banyak yang kita tanya. Ada yang Mbak-Mbak, itu siapa Mbak-Mbak? Terus Business of Australia. Oh iya, ada Mbak-Mbak tadi namanya Krusty Tania. Dia adalah orang asli Indonesia, Jakarta, dan dia jadi finalist Masterchef Australia. Wow. Jadi kayak head of, you know, like, cooking school gitu lah. Oke. Di Australia? Iya benar, jadi juara banget. Luar biasa, luar biasa. Jadi emang... Dan mantepnya ditutup sama Rasha, senang banget. Keren! Congratulations ya kamu, ya ampun. Banyak obrol sama orang-orang, inspiratif banget berarti sahabat Syarnikan hari ini. Jadi terbayar. Dan itu ya, Sobat PPI, kalau misalnya bahwa dibilang, itu kayak, apa ya, masyarakat Indonesia atau orang-orang Indonesia itu punya kualitas yang luar biasa sekali. Apalagi Sobat PPI yang merasa bahwa Sobat PPI punya potensi dalam hal misalnya maju, sukses, dan lain sebagainya. Jangan pernah hanya ada di kacamata, di mana yaudah sampai Indonesia aja cukup deh, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya bisa kemana aja, kayak tadi Sobat Syarnikan bilang, di Australia ada Mbak Kristiana Tania. Kristi Tania. Terus juga Tasya Kamila juga sampai bela-belain S2-nya di luar negeri, itu bukan karena nggak ada alasan, karena memang menuntut ilmu itu bisa dimana saja, tapi tetap kontribusinya untuk Indonesia. Yoi. Gila, abis ini LA aku naik. Oke, nah kita langsung deh. Closing ya, Sobat Syarnikan. Langsung, ya. Ingin lihat kamu langsung dari Tasya Kamila, menjadi penutup buat hari ini, buat Sobat PPI yang udah gabung di Radio PPI Dunia, Suara Anak Bangsa, Satu Cita, Satu Indonesia. Sobat Syarnikan itu nge-fans banget sama Tasya Kamila. Dan ini tuh kayak a dream comes true banget. Dan emang udah deg-degan tadi karena takutnya Tasya-nya nggak bangun, ternyata memang ada beberapa kesalahpahaman mengenai, ada beberapa lah ya, dan akhirnya kita, kita having Tasya Kamila-nya di Radio PPI Dunia. Siya kamu seneng banget, seneng banget kayaknya. Tidur nih. Yaudah deh. Emang akan Tasya. Yaudah, kita langsung aja. Langsung aja kamu deh, lanjut. Jadi, Tasya Kamila, tadi lagi kelihatan di Columbia University, udah semester 2 ya ini, Wey? Dan ternyata nih, kalau LPDP, kalau ya, wadil LPDP itu kan biasanya kita kayak banyak dimotivasi supaya bisa kontribusi di masyarakat. Dan ternyata, Tasya ini udah kontribusi di masyarakat, bahkan sebelum dia lulus. Jadi, sekarang dia lagi ada project, namanya, mana tadi? Energy LH. Jadi, itiknya adalah berusaha membuat dasar yang sama diri dalam segi energi, itu listrik gitu ya, dan utamanya itu dialirkan ke sekolah-sekolah, kayak gitu. So, itu sebenarnya juga didasari dari salah satu mata kuliah dia, di Columbia University, yang utamanya adalah harus bikin kayak macam berikan sosial untuk masyarakat, kayak gitu. Jadi, ini juga sempat survei juga ya, Sobat Sian, nih, Ken, ya? Lanjut, Ken. Aku mau memberikan kamu kesempatan untuk meluapkan kebahagiaan kamu hari ini, bertemu banyak sekali orang-orang inspiratif, kalau nggak salah nih, Ken, hari ini. Boleh, Ken? Sobat kita juga menurut soal kenapa sih, Tasya kembila gitu kan, karena kebisik guru dan artis, kok bisa milih dasar seolah PDP gitu, datang sekang banyak dasar seolah gitu ya. Nah, jadi kalau jadi Tasya sendiri, dasar seolah PDP dianggap sebagai salah satu dasar seolah yang paling generous, paling baik hati, sama urginya. Kenapa? Karena bener-bener menjamin semua kehidupan, semua, apa ya, semua biaya hidup gitu deh, pokoknya. Terus juga nilai banget, kayak misalkan tidak pernah terjadi keterlambatan dalam hal pembayaran uang kuliah, terus juga pemberian living allowance, segala macam gitu ya, dan super profesional gitu, dan itu udah tercermin ketika masih di perseleksi gitu. Terus juga, kenapa seorang Tasya memperkenalkan perusahaan yang berasal seolah PDP? Karena sebenarnya ya, simply dari lulus S1 udah pengen gitu ya, kemudian, satu-satu udah persiapan untuk daftar S2, dan daftar LPDP juga. Jadi, saat itu Tasya cuma bener-bener daftar ke Columbia University doang, dan LPDP doang, dan luar biasanya langsung ke 522. Itu dia. Jadi, emang itu membuktikan bahwa untuk mengejar beasiswa itu bukan cuma sekedar proses di mana Sobat PPI, yaudah, saat itu daftar, dan saat itu harus lulus. Tapi sebenarnya memang harus ada preparation-nya, dan itu yang dilakukan oleh Tasya seorang public figure, yang kalau misalnya dibilang ya, saat proses seleksinya juga sendiri, itu cukup menarik, karena ada fenomena di mana saat Tasya interview, itu semua, semua awardi ya, semua PK, itu dikirimin fotonya. Itu adalah salah satu yang berkesan. Selain kata Tasya sendiri, tadi Tasya bilang bahwa hal-hal yang berkesan saat beliau mengalami, bukan mengalami, saat beliau menghadapi seleksi dari LPDP-nya sendiri, itu yang paling berkesan adalah saat interview katanya. Itu kayak, sejam, beuh, beuh. Karena kalau tipikal awardi biasanya paling hajar kayak 45. Aku 45 deh kayaknya. 45 aku kemarin. Dan itu pakai acara itu, emang pertanyaannya juga hampir mirip, mirip-mirip gitu loh kan, kayak ditanya, kamu kalau ketemu bule, nanti nikah sama bule apa enggak? Terus aku jawab, aku sukanya sama Pak Le gitu. Gak boleh ya, jawabnya kayak gitu. Ini Ken gak nyamu. Iya, iya, iya. Lanjut Ken, lanjut. Tuh kan gara-gara Pak Le ini jadi lupa. Gimana, gimana Ken? Jadi, jadi itu dari proses seleksinya sendiri, Tasya merasa bahwa memang, apa ya, itu juga berbeda. Kayak Tasya kemarin, waktu tahun kemarin, itu di 2015 Tasya. Jadi Tasya ini adalah awardee LPDP, dengan PK-nya 50. Jadi, PK Lagaligo. 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 Alhamdulillah, ini aku bener. Lagaligo. Jadi, finally. Terakhir ketiga bener. Dan itu, Tasya bilang bahwa saat Tasya kemarin menjadi awardee, itu prosesnya dari mulai seleksi administrasi sampai interview-nya berbeda dengan yang tahun ini. Nah, hal itulah yang membuat Sobat PPI yang pengen ngejar beasiswa LPDP ini, boleh banget buat kunjungin di websitenya LPDP. Seperti tadi, sempat siar nih kan juga sudah sempat bahas sedikit ya di awal ya kan ya. Dah, gimana? Kamu udah ingat belum? Nih kan udah ingat, Nih kan udah ingat belum apa yang mau diomongin? Belum. Lanjut ngomongin konfusi aja deh. Tadi tuh yang belum lupa tuh kayak cuman tergezu, ternyata-ternyata tergezu aja. Tadi kita dikonfusi lagi. Dan tadi ada pertanyaan sebelum selesai, kalau nggak salah kita nanyain gimana sih kehidupan di sana. Nah, ini adalah pertanyaan yang mungkin mencakupi semua pertanyaan dari beberapa Sobat PPI yang kepo ya. Jadi, Tasya ini juga punya vlog. Tasya punya vlog di mana di sana sering banget di-upload beberapa kegiatannya Tasya mulai dari bangun tidur lalu juga saat-saat exam atau mungkin yang follow Instagramnya Tasya Kamila. Itu sering banget Tasya-nya juga masukin instastory tentang Tasya yang sekarang lagi ujian dan lain sebagainya. Nah, yang menarik adalah Tasya bilang bahwa saat Tasya memilih untuk Columbia University ini ya memang salah satu dasarnya adalah karena Tasya memang lebih suka untuk tempat-tempat yang lebih hidup, city banget gitu ya, lively banget, bukan yang sunyi, senyap gitu. Dan hal itulah yang mendasari Tasya memilih New York dan Columbia University dan juga beberapa yang menjadi challenging-nya, yang menjadi challenge-nya dari kehidupannya Tasya sebagai awardee dan juga student yang ada di Columbia University itu adalah Tasya harus adapt sama lingkungan mulai dari edukasinya yang cukup berbeda misalnya kayak cara menyampaikan pendapat itu terus juga ada language barrier-nya terus juga adaptasi mungkin kalau makanan Tasya bilang sih tadi Tasya suka pake yang instant-instant katanya jadi yang package yang bawa dari Indonesia langsung kayaknya sama share upnya juga masih punya satu kotak di dalam dapur tuh buat dibikin yang instant-instant aku kalau juga banyak-banyak itu juga aku satu kotak iya sama sih di Belanda juga mungkin kalau di US agak kalau di US ya terus gimana tuh Ken katanya kalau time management-nya sendiri sih Tasya bilang bahwa memang apa ya kayak mungkin waktu S1-nya sama dibandingkan dengan S2 sekarang waktu master-nya ini memang agak berbeda mulai dari managing yang misalnya berkaitan dengan tugas atau assignments-nya dan juga exam-nya dan lain sebagainya tapi laki-laki sih Tasya bilang bakalan libur tiga bulan itu bikin sirik itu bikin sirik luar biasa banget jadi emang itu ya Sobat PPI beberapa hal yang tadi sempat Tasya jelasin tentang kehidupannya saat iya gimana-gimana kan boleh terus kemudian selanjutnya Sobat PPI ketempuan dari soal kehidupan kehidupan banget kehidupan banget ya next mungkin tadi final last question kita buat Tasya apa sih rencana Tasya ke depannya untuk tribus untuk negara jadi kalau kata Tasya tadi kalau Tasya bilang sih dia sudah punya kayak semacam yayasan gitu ya lembaga foundation gitu meskipun sekarang masih agak vakum tapi Tasya berencana untuk mengaktifkan lagi foundationnya itu itu nanti setelah dia lulus dari Columbia University jadi sekarang benar-benar mempusatkan perhatiannya pada itu di S2 aja kayak gitu terus juga kebetulan Tasya juga udah jadi kayak ambassador apa semarin environmental ambassador or something gitu jadi salah satu sarana buat Tasya untuk apa ya menyebarkan hal-hal baik gitu ya ke depannya ilmunya gitu ya diterapkan ya benar-benar 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 ya ya tersebut mungkin karena udah jadi public figure iya semangat-mangat sobat PPI jadi kalau bisa ngeliat di YouTube live ngeliat nih sobat syar ini kan dari tadi sumberingah banget oke lanjut semerah jilbabnya gitu loh sobat PPI jadi lupa mungkin itu salah satu apa ya salah satu strength nyata Asya yang apa ya mungkin kita harapkan ya nanti bakal banyak ketubusi besar dari dia gitu ya dari kita juga harus loh kita juga loh iya 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 solution bagi paling tidak bagi kehidupan berumah tangga kedepannya enggak sih maksudnya kehidupan berumah tangga masyarakat Indonesia seluas-luasnya jadi buat sobat PPI kode banget jadi sobat PPI itu tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Tasya Kamila dan final statementnya untuk seluruh ori yang sedang berjuang semangat dan memang pasti tetap keep in touch dengan beberapa orang misalnya kayak keluarga terus juga mungkin networkingnya juga tetap di establish karena memang kita balik ke Indonesia kita berkontribusi di Indonesia bukan berarti akan ada langsung lowongannya tapi kitanya juga gimana caranya award-y award di Indonesia ini award-y award di LPDP ini membuat sesuatu yang baru untuk apa ya untuk kemajuan dari Indonesia-nya sendiri jadi gimana ceritanya yang award-y award yang bakal lulus balik ke Indonesia terus kita lihat penerapannya kalau mungkin ada yang bilang balik ke Indonesia nggak ada yang bisa dilakukan tapi itu sebenarnya tergantung dari perspektifnya sobat PPI tergantung sama award-nya juga karena bisa aja gimana caranya yang nggak ada itu jadi ada sesuai dengan apa yang kita dapat di saat kita kuliah jadi aplikasikan apa itu di Indonesia dan buat yang pengen berjuang mendapatkan beasiswa LPDP yang pertama adalah cek dulu website-nya LPDP itu penting karena itu berbeda tahunnya itu pertama banget terus yang kedua adalah tetap prepare buat segala sesuatunya dari mulai sekarang nih apalagi yang mungkin baru-baru mau lulus kuliahnya pengen beasiswa LPDP nah mulai-mulai dari sekarang nih siap-siapin apa-apa segala macam dari mulai mungkin kayak English proficiency skill-nya dan terus kayak apalagi segala sesuatunya deh pokoknya beberapa requirements yang diminta oleh beasiswa LPDP itu sendiri get to date oke dan insyaallah minggu depan katanya ada sesuatunya yang menarik kan udah naik loh banner-nya katanya udah naik bannernya udah naik udah naik sebelum kita kepo lagi jadi super musik kalau LPDP ini tadi saya masuk sama tempat yang seger gitu yuhuu yang pasti di hari apa itu kan bakal hari satu juga ya di pukul yang sama jadi buat kamu yang mungkin lagi punya gebetan lagi punya pacar satu depan please please karena kamu wajib banget dengerin kita mengacaukan ini atau mungkin bisa sambil sama pacarnya daripada jalan-jalan keluar dengerin radio PPI dunia bisa kan iya hemat bermanfaat jadi insyaallah minggu depan kita bakal hadirin lagi sobat PPI di sesi terakhir dari Amounts with LPDP sedih seksi terakhirnya dari Amounts with LPDP karena kita udah 5 kali naik which means kita udah 5 kali menyapa sobat PPI dengan program-program yang pastinya bermutu dan juga bintang tamu-bintang tamu yang memang spesial banget kita hadirkan buat sobat PPI dalam rangkaian Amounts with LPDP hari ulang tahunnya radio PPI dunia yang ke-8 tahunnya tanggal 18 Mei yes 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 ya apa tuh kan ya bener juga nih kita kayaknya udah mau dicabutin nih udah mau di depak dari Icin sama Gritza katanya mau ngomongin tentang jalan-jalan Indonesia Bagaimana kira-kira menariknya programnya Sobat biar bisa dibuat Icin ya nama panggilan masalahnya Icin kalau Gritza ya udah pamit undur diri pamit undur diri boleh-boleh ya jadi buat sobat PPI pantengin terus radio PPI dunia dan di podcastnya nanti kita bakalan full semua edisi semua session yang kita udah pernah hadirkan buat Amounts with LPDP itu bakalan ada di podcastnya kita jadi dilihat aja ya di www.radioppidunia.org dan akhir kata nih Sobat CR April dan Sobat CR Niken mau memberikan selamat dan semangat buat seluruh Sobat PPI yang hari minggu ini malam minggu ini masih stay tune dan yaudah deh terima kasih ya sudah stay tune dan oh maaf gak ada kata-kata yang gak jelas yaudah Sobat CR Niken dari pamit undur diri dari Melbourne Australia dan Sobat CR April juga pamit undur diri dari Utrecht Belanda So stay tune terus di Radio PPI Dunia Suara Anak Bangsa Suara Cinta Satu Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih terima kasih Sobat PPI gratulasi nih Ken keren 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 gratulasi dengan beberapa hal itu dan Alhamdulillah we made it we made it we made it we made it sekarang aku harus aku harus menghatiin YouTube terus aku bingung sabar ya Sobat PPI ya memang begini kehidupan berumah tangga itu loh emang porna kayaknya pernah banget oke salah 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 sebentar ya Sobat PPI jadi yang masih stay tune di live di live sini yang pengen Tasha jadi SS mungkin bisa langsung aja ya ke apa namanya ke Instagramnya Tasha buat Tasha jadi SS jadi Sobat PPI oke deh dipropos oke deh Sobat PPI nih Ken terima kasih banyak dan iya buat ini gimana sih ngapa matinya yaudah deh gak bisa mati kayaknya sebentar Ken aduh 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 kan boleh iya sedih aduh aduh yaudah deh kita pamit tundur diri ya Sobat PPI dadah Assalamualaikum selamat menikmati Terima kasih.